BMKG meminta pemerintah daerah khususnya di wilayah Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pasalnya, berdasarkan penelitian dan pemodelan yang dilakukan BMKG, wilayah Jawa Timur menyimpan potensi bencana kembang bumi dan menimbulkan tsunami yang cukup besar. BMKG menambahkan saat ini belum ada alat yang bisa memprediksi secara tepat kapan bencana tersebut akan terjadi. Namun, berdasarkan penelitian dan pemodelan, BMKG menegaskan ada skenario terburuk terjadinya gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 8,7 hingga genangan akibat tsunami setinggi 30 meter di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Khusus di Jawa Timur, BMKG menyebut selama ini rata-rata kejadian gempa bumi mencapai 300 hingga 400 kali dalam sebulan. Namun, sejak Januari 2021 jumlahnya meningkat menjadi rata-rata 600 kali dalam sebulan. Dari sejarah maupun data yang terekam, BMKG menyusun simulasi dan pemodelan secara sistematis perihal potensi tsunami Jawa Timur. Khusus di Jawa Timur sudah seluruhnya akan itu. Jadi bisa menjadi, bahkan bukan bisa, tapi strongly recommended, direkomendasikan dengan kuat. Nah, bahkan kalau bisa dibuatkan perdanya, gitu loh. Jadi itu bisa, itu sudah bisa, itu ilmiah, sudah teruji, gitu loh. Sudah melalui verifikasi lapangan, sudah teruji, dengan pakar-pakar juga, gitu. Jadi bisa, malah harusnya segera dipakai saja. Jangan disimpan di laci. Dan itu skenario terburuk. Artinya kalau nanti terjadi tsunami tidak seperti itu, jangan menyesal. Itu berarti doa, Bapak Ibu terkabul, tidak terjadi skenario terburuk, bukan berarti Pak Sugengnya salah. Bukan, itu terburuk. Belajarnya kenapa terburuk? Karena kalau terburuk, kita menjadi mahir. Nanti kalau datangnya yang ya menengah-menengah, harusnya sudah mahir, cekatan untuk evakuasi. Itu paling sulit itu yang itu.